Kalau mainnya bener gitu nggak masalah, ya. Kalau mainnya benar, ini kan main-main juga kita. Timnas Indonesia bersama PSSI punya bukti baru, atas sikap tak respect, serta permainan tidak fair play yang ditunjukkan Vietnam dan Thailand. Pelatih fisik Timnas Vietnam, yakni Cukong Lecao, membuat sebuah instastory yang mengatakan, 75 menit adalah musuh, 15 menit adalah teman terbaik selamanya. Diikuti Emo tertawa, permainan yang hebat, pokoknya kita lolos ke semifinal setelah 5 pertandingan dalam 9 hari. Upaya hebat dari semua orang, waktunya untuk pulih dan fokus pada tahap terakhir. Sangat disayangkan, bahkan seorang pelatih fisik sekalipun, hanya mentertawakan dan menganggap. Kejadian pada 15 menit terakhir dalam pertandingan tersebut, adalah bagian dari teman terbaik selamanya. Ini jelas, secara terang benderang, kedua belah pihak telah melanggar peraturan tentang FIFA Fair Play Code, yaitu poin nomor 2, yang berbunyi. Bermain untuk memetik kemenangan, tetapi menerima kekalahan dengan kehormatan. Menang adalah tujuan dari memainkan setiap pertandingan. Tak pernah berniat untuk kalah, kalau Anda tak bermain untuk menang, Anda mencurangi lawan Anda. Anda menipu penonton, juga membodohi diri Anda. Tak pernah menyerah menghadapi lawan yang lebih kuat, tetapi jangan mengalah melawan tim yang lebih lemah. Itu penghinaan bagi lawan, apabila bermain tidak dengan kekuatan penuh. Bermain untuk menang, sampai peluit akhir. Tapi, ingat tak ada tim yang selalu menang. Anda terkadang menang, Anda terkadang kalah. Belajar dari kekalahan dengan anggun. Jangan menjadi alasan dari kekalahan. Alasan sebenarnya akan terbukti dengan sendirinya. Menyelamati lawan dengan kebaikan, jangan menyalahkan wasit atau siapapun, bertekad untuk lebih baik di laga berikutnya. Bunyi FIFA Fair Play Code nomor 2. Kemudian dalam poin tersebut, ditutup dengan kalimat. Tim kalah yang baik, mendapat rasa hormat yang lebih, daripada pemenang yang buruk. Merujuk pada FIFA Fair Play Code di atas, tampaknya pelatih kedua tim tersebut, telah menyadari akan konsekuensi yang akan terjadi. Pelatih Vietnam dan Thailand U19, kompak menyuarakan jika timnya kelelahan di penghujung babak kedua atau 15 menit terakhir. Namun, negara ini bukanlah bangsa anak kecil, yang semudah itu dikelebui atas omong kosong yang justru membuat gelak tawa. Jangan kan kita, Coach Shin Tae-yong yang merupakan pelatih kelas dunia saja, sampai tersinggung dan marah sebegitu rupa. Sekali lagi kita tekankan, yang diperasalahkan publik sepak bola Indonesia, bukan ketidaklolosannya. Tetapi, regulasinya memang aneh. Terlebih lagi, permainan Thailand versus Vietnam yang jelas-jelas hanya bermain kucing-kucingan belaka. Menciderai sepak bola, dengan menggunakan pemain yang masih sangat belia. Adalah sesuatu yang begitu mengkhawatirkan, apalagi mereka ini adalah para pemain yang akan menjadi pemain senior di setiap timnas negaranya. Maka tak heran, gaungan keluar dari regulasi AFF begitu masif kita dengarkan dari para supporter timnas Indonesia. Mereka bermain mata, di rumah kita sendiri. Maka disitulah Shin Tae-yong merasa bagai harga diri dan etos kerjanya, untuk mengangkat sepak bola Indonesia seperti terinjak. Kalau mainnya benar itu ga masalah. Kalau mainnya benar, nah ini kan main-main di negara kita.